Viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan sebuah rumah di Lumajang, Jawa Timur lolos dari terjangan lahar Gunung Semeru. Dalam video yang beredar, tampak rumah tersebut masih berdiri kokoh, sementara rumah lainnya rata tertimbun lahar erupsi Gunung Semeru. Diketahui, Gunung Semeru meletus dan memuntahkan awan panas guguran pada Sabtu, tanggal 4 Desember 2021, sekira pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Video penampakan rumah yang lolos dari terjangan lahar itu diunggah oleh akun TikTok at Rendra. Di video itu, pemilik akun mengaku kaget melihat kondisi sekitar yang terdampak erupsi Gunung Semeru, tetapi hanya rumah tersebut yang selamat. Dikutip dari surya.co.id, Kamis tanggal 9 Desember 2021, rumah tersebut milik Pak Roh, warga Dusun Kampung Renteng, Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Rumah Pak Roh selamat dari terjangan lahar panas erupsi Gunung Semeru. Padahal, rumah dan truk pasir di sekitarnya nyaris rata tertimbun oleh lahar erupsi Gunung Semeru. Walau teras rumahnya terlihat kotor oleh abu vulkanik, namun kondisi rumahnya tidak tertimbun lahar, rumahnya tampak masih kokoh. Bahkan, lahar dingin tak masuk sedikitpun ke dalam rumahnya. Diketahui Gunung Semeru mengalami erupsi pada Sabtu, tanggal 4 Desember 2021. Erupsi yang mendadak membuat panik hingga warga berlarian menyelamatkan diri. Tak adanya alarm yang ada di sekitar lereng gunung membuat banyaknya korban jiwa. Hingga Rabu, tanggal 8 Desember 2021, terdapat 34 orang warga meninggal dunia dan 16 orang hilang. Hal itu disampaikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Lumajang, Joko Sambang. Sementara jumlah ternak warga yang terdampak sebanyak 3.021 ekor. Terdiri dari sapi potong sebanyak 764 ekor, kambing atau domba sebanyak 684 ekor, dan unggas sebanyak 1.578 ekor. Jika sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!